Semua pun nikmat musik di seluruh Indonesia dan di internasional juga Jadi lagi sakit nih, udah tau belum nih? Sakit apa sih? Udah tau, dia lesti, dia lesti emang sakit kemarin itu Biasalah dia menonton susu dokter ya Jadi kebetulan dokternya itu memang teman saya juga Jadi dokternya dipanggil rumahnya Yang sakit itu capek ya Mudah-mudahan ya lesti cepat sembuh ya Karena kan kemarin habis shooting, habis apa ya, rekaman dan launching Tergarunya itu yang sangat hits Dan yang membuat semua penikmat musik di seluruh Indonesia dan di internasional juga Trending di dunia negara? Trending di seluruh macar negara, insan biasa Kabarnya dapet sakit tipes udah tau belum atau gimana nih? Aku tadi pagi ditelpon sama gerabat saya yang memang dekat sama dia juga Bahwa memang dia kena sakit Aku doain semuanya juga Ada rencana mau nanti jemuk di lain waktu atau gimana? Belum sih sekarang, karena kan aku besok ada acara agenda Dengan parpaif amanat nasional aku, ada sila terapi dengan Pak Besiden Jokowi juga Saya disini aku sekolah politik Mudah-mudahan aku bisa menjemuk Dede Lesti Sela-sela waktu ya, mudah-mudahan juga Itu aja, mudah-mudahan terus dulu aku doain Gak sempet kan bila melarikan ke rumah sakit nih Sampai segitunya parahnya, segitu capeknya begitu menurut kakak itu gimana sih? Kalo yang dia sampai ke rumah sakit aku belum tau Tapi yang aku dengar update-annya sih katanya dokternya datang ke rumah Apa udah masuk ke rumah sakit sekarang? Kemarin katanya, KTKI Gun Tapi udah balik lagi ke rumah yang aku tau begitu Jadi sudah apa? Iya, yang penting tipes, yang penting Dede Lesti istirahat, minum umbat Dan jangan capek-capek dulu deh, karena kan sekarang memang lagi musim sakit Itu karena capeknya atau kenapa ya? Ya, pasti karena kesibukan, kecapeknya, akhirnya mungkin makannya juga kurang teratur Dan ya itu dia Karena orang tuh kalo penyakit kena tipes, bener-bener kan satu karena lelah ya Sakit-sakitnya lelah tuh sama makanan Dan ambilnya Dilar siaga membawa ke leksur rumah sakit gimana? Selama suami Iya, suami saya selalu sama Dilar ya Memang sekarang semakin semakin muntutan bahwa dia adalah suami yang sempurna dan baik buat jadi Lesti Mudah-mudahan sampai selama-lamanya yang Dilar semakin menjaga Lesti, taking care Lesti Jangan sampai kendut, jangan sampai kendut Ya Terlihat, Bilar sekarang ini Banyak berubah Bahwa Bilar tuh hanya sandiwara atau seperti apa? Bila lah, itu Bilar tuh tulus banget menurut saya Bilar tuh tulus banget menjaga Lesti, apalagi setelah kejadian itu kan Mereka masih ada, inilah introversi diri kan Bahwa apa yang sudah terjadi kan mereka jangan pulangin lagi Dan makanya cintanya tuh memang sebenernya dari dulu tuh gak berubah Cuma karena biasalah namanya cinta Tapi kan ada benci-bencinya juga Masalah cemburu, masalah Ya adalah mungkin masalah yang lainnya kita gak tahu Tapi kan setelah itu mereka bisa bangkit dari semua-semua masalah Dan mereka menunjukkan ke publik bahwa mereka Pasangan yang bisa menjadi idola umum masyarakat Indonesia Terima kasih telah menonton!